Intro Mendadak terdengar suara gaduh dan anak menangis di ruang SPKT Polsek Cibeber Cianjur, Jawa Barat. Sontak Kapolsek Cibeber langsung keluar dari ruangannya. Kebetulan ruang kerja Kapolsek Cibeber bersebelahan dengan ruang SPKT. Rupanya dilihatnya seorang bocah berusia 7 tahun menangis. Ia ingin melaporkan dan memenjarakan ibu kandungnya sendiri. Video bocah berusia 7 tahun ingin melaporkan dan memenjarakan ibu kandungnya ini pun kemudian menjadi viral di media sosial. Bocah tersebut melaporkan dan ingin memenjarakan ibunya di tengah raih karena tidak memberikannya uang sebesar 100 ribu rupiah untuk membeli burung. Dari narasi yang disampaikan di video tersebut, momen itu terjadi di ruang SPKT Polsek Cibeber Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, Kepala Polsek Cibeber Kompol Acana Nasurya di saat dikonfirmasi membenarkan perihal kejadian tersebut. Dijelaskan ke Polsek, kendati sudah diberikan pengertian oleh petugas anak tersebut bersikukuh ingin melaporkan ibunya. Bahkan meminta polisi memencarakan ibunya karena dinilai telah pilih kasih. Acanana menyebutkan, sebelum mendatangi kantor Polsek, anak tersebut sempat bertengkar dengan ibunya di rumah. Dia mengaku, butuh waktu hampir sejam untuk menasehati dan membujuk anak tersebut agar mengurungkan niatnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.